Kalau dari cerita-cerita masyarakat di sini sih, Kuyang itu sebenarnya orang ya, orang yang menuntut ilmu. Salah satunya sih, katanya sih menuntut ilmu kecantikan, ada yang menuntut ilmu kekayaan, cuman katanya salah tuntut. Sepengetahuan kami, Kuyang itu adalah suatu jadi-jadian, semacam ilmu hitam yang dilakukan orang, baik itu untuk kekayaan maupun untuk ilmu batin sendiri yang dilakukan. Jadi ada hari-hari tertentu yang biasa dia muncul untuk menambah ilmunya ataupun kekayaannya. Ayo itu gue yang itu. Lebar, lebar. Ayo itu truck. Ayo itu kuyang itu. Cukup, cukup. Ayo lebar, lebar, lebar. Lebar. Pertama dari kecil kami memang penduduk asli sini pernah melihat sendiri Sebelum mengalami itu kami kurang percaya karena belum melihat nyata kejadian demi kejadian Mau dibilang tidak percaya karena saya sendiri yang mengalami dan melihat kenyataan itu Jadi saya percaya dengan hal yang demikian bahwa kuyang itu memang ada di kampung kami Jadi mau percaya mau tidak, saya yang mengalami sendiri jadi saya percaya bahwa kuyang itu ada Suatu hari malam saya melihat sebuah bola api menyala sebesar kira-kira lapa Atau malah manusia itu bisa seukuran itu melayang, terbang Tidak jauh jaraknya 50 meter, jatuh pas tepat di pon pisang Cepet lahir ya nak, ibu sama bapak udah gak sabar banget yang ketemu kamu Mila Seminggu sebelum melahirkan itu sudah ada memang gangguan Begitu terganggu sekali dengan kedatangan kuyang itu Ibu ngapain disini? Enggak pak, itu tadi Tadi ada Tadi Memang saya melahirkan anak pertama itu susah pak Mulai dari Kamis ke Sabtu Kalau sudah hitungan medis, sudah lengkap pembukaan itu belum lahir-lahir Itu ciri-cirinya sudah ada itu yang mengganggu, istilah orang bilang orang itu kuyang Ayo bu, terus bu Ayo bu Jadi bukan cuma satu dua kali Karena pengalaman sendiri Mulai anak kami yang pertama lahir, itu terbang Pertama bola api terbang Pasti jatuhnya antara di sekitar pohon kayu yang besar dan pohon pisang Terus bu Ayo bu Terus bu, dorong bu Pasti bisa Ayo bu Dorong bu, dorong Ayo bu, dorong bu Ayo bu Dorong dikit lagi ya bu ya Ayo bu Ayo bu Aman, aman Aman, aman Udah kotor lo semua Rik Ya pak Gimana? Aman semua pak Aman semua pak Aman, aman Coba lihat di belakang Yang di belakang belum bisa lihat pak Ayo lihat Ayo lihat Ya pak, siap pak Sekitar Lima tahun yang lewat Persis Istri saya Untuk melahirkan anak yang kedua Disela-sela Istri kesakitan Anak yang kedua ingin lahir Disela itu Puan akan saya memanggil Paman Ada kuyang di luar Segitu pun saya harus keluar mengejar Haaa Haaa Pua Maaaaa Kuyangnya ada di sini pak Heah Ayo kita Hai Baar Baar Bikin lagi bu Ayo bu Ayo bu Ayo bu Bikin lagi Ibu Ayo bu Ayo bu Ayo bu Ayo bu Dan waktu dilahirkan itu anak saya sempat tidak menangis Dan bilang dukun beranak itu Mereka mendengar waktu kami melahirkan itu Memuruh suara kayak tepuk tangan gitu Menyambut Kejadiannya sekitar kalau anak kami yang pertama kan sudah umur 12 tahun 12 tahun yang lewat Kemudian kejadian anak kami yang kedua Anak kami sekarang berumur 5 tahun 8 bulan Itu pas anak saya yang pertama berusia belum genap 40 hari Waktu kalau tidak salah tengah malam Anak itu menangis kencang Saya susuilah, saya ambil, saya susuai Ternyata suami saya itu malah marah-marah sama saya Kamu siapa? Turunin Apa sih pak? Beli nangis kok gak boleh disusuin? Saya bilang turunin Bapak-bapak kenapa sih pak? Jadi nama-nama jelasin Jangan lancang kamu ya Saya itu mau dipukulnya pak Dengan apa saja disitu Penglihatan dia itu bukan istrinya yang menyusui pak Ini rumah saya Jangan pak Turunin, turunin Jangan bayang Turunin Turunin Kamu turunin ya Ini yang tersentuh oleh kuyang itu Mungkin kita redam saja Tidak bakalan kita munculkan ke permukaan Sehingganya itu kan nantinya menimbulkan fitnah Nanti kan masalahnya tidak terdeteksi begitu nyata Baru-baru ini ada lagi dikejar Karena di depan situ ada orang hamil Jadi dia itu modelnya kayak mengincar yang Orang-orang baru-baru hamil-hamil pertama Mau-mau melahirkan Darah itu yang diincarnya sama tembuninya itu Tapi kadang-kadang juga kelamaan bu Itu sampai biru juga bayinya Pak, dedek bayinya mana? Ada mil Adik milah perempuan Mir kamu Namanya siapa bu? Jumi Pak, bu Kenapa bu? Hari-harinya Kenapa bu? Hancur pak Ya Allah Naas, kuyang berhasil menghisap darah putri kedua Jamrah dan Farida Tetapi berkat bantuan Tabib Juga dari segi medis Bayi kedua mereka yang dinamakan Jumi dapat lahir ke bumi dengan selamat Dimana ini pak? Mudah-mudahan gak apa-apa bu Kita rutin tiap hari ke rumah bu Arifah ya Minta bantuan Tapi kenapa? Semua ini terjadi pada kita ya pak Anak kedua saya itu saja Badannya itu pertama lahir saya takut juga Biru, besar gitu Kayak lebam di pukul sini-sini Tapi Hilang sih Agak ketutup Tapi gak abis Dia kayak bersekutu Bersekutu dengan mahluk baik Dengan setan Segala dia perlukan Segala sesuatu yang dia inginkan Maka Setan itu sendiri akan masuk dengan tubuhnya Sehingga dia bisa menyerupai apapun Bisa menyerupai tentang hewan Kalau dia dekat dengan kucing Maka dia bisa menyerupai kucing Ya ada juga yang sering didatangi Itu bilang orang yang mana-mana sejarahnya Itu yang cepat itu didatangi Makin dia apalagi kalau dia tahu Mimpang istilah ada penangkal di dalam rumah Sering itu jadi datanginya Mau dicobanya kan bisa temukan Bisa pendak Pak Kenapa sih bapak gak mau jelasin Coba kamu tanya ibumu deh Biar ibumu yang jelasin Ya Kata ibu disuruh tanya bapak Ayo lapa kasih tahu Kuyang itu apa sih Kata orang-orang Aku kecilnya korban ku ya Ya udah Sini bapak jelasin Kuyang itu Artis jaman dulu Kamu waktu kecil Pernah dicium sama dia Makanya perut kamu itu biru Sama kayak tanda lahir kan Artis apa mbak Coba kamu tanya ibumu deh Ibumu itu nge-text banget loh sama dia Ayo tanya ibu Ayo Siapa lagi yang dia incap Jadi kami pas melihat posisinya itu pas di atas pohon sini Bola api yang besar Kemudian kami kejar pindah di pohon pisang Kemudian dari pohon pisang itu Menghilang membentuk bayangan seperti manusia Kami kejar sampai ke belakang Samping rumah kami sampai di belakang Di belakang itu langsung tidak ada lagi menghilang Begitu saja Percaya gak percaya sih sebenarnya mbak ya Kita gak percaya juga nyata gitu kan Gimana bu Anak saya Alhamdulillah sempurna bu Alhamdulillah Gimana bu Aman bu Percuma ada api dan garam Kalau gak ada yang nungguin sama aja Coba nih liat nih anaknya Udah biru Kalian kerjasan aku yangnya Iya deh bu Ini bayinya Bentar ya bu ya Bersambung Terima kasih. datang kepada kami itu tidak pernah tidak pernah datang langsung karena kenapa sistem untuk mendeteksi untuk mendeteksi apakah itu masyarakat itu kena kuyang atau tidak itu itu kan tidak bisa terdeksi oleh medis sehingganya yang bisa melihat atau itu itu dukung langsung dukung kampung ibaratnya bisu bisa bisa melihat bu ya enggak ada apa-apa kan bu enggak ada apa-apa kok Oh si bagus no sama Pak Supe lagi ngejar nggak apa-apa jadi disinilah terakhir menghilangnya kuyang itu pada saat pengejaran kami karena keliling sudah mencari terakhir sampai di sini kami sudah tidak ketemu kuyang yang akan kejar mungkin di tempat itu Amis kali kita namanya orang habis bersalin itu kan baunya Amis itu memancing memancing dia datang saya yakin dan percaya bahwa makhluk gaib itu ada karena dia selalu mengganggu manusia menyendot darah-darah yang baik kita nah si kuyang ini selalu mengganggu manusia Nah itu masuk dalam klasifikasi setan ini kunyang ini kalau setan dia pasti berada dimana-mana tapi ini kunyang dia berada di Klimentan saya nggak percaya kalau kita bicara kuyang bagi yang percaya atau tidak percaya di masyarakat kita memang itu ada karena kami pernah mengalaminya karena itu adalah manusia membentuk iblis kan begitu bersekutu kalau setan iblis kan memang alami sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati